Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimian Kalau udah, terima kasih Zoro dan Sanji telah melakukan berbagai hal penting dalam perang Wano Namun, mengingat perang Wano masih berjalan, maka peran mereka berdua dalam pertempuran itu pun terus berlanjut Baru-baru ini, mereka kembali mengembang tugas penting untuk bertarung melawan King dan Queen Pertarungan tersebut sangat menarik, karena akan mengungkap banyak hal penting yang berkaitan dengan Zoro dan Sanji Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang misteri besar pada tubuh Zoro dan Sanji yang akan terungkap dalam pertarungannya melawan King dan Queen Sudah dari lama, banyak penggemar menduga akan ada pertarungan antara Zoro melawan King Dugaan tersebut sempat redup ketika Zoro memutuskan pergi ke atap istana untuk melawan Kaido Namun, seiring berjalannya waktu, kita tahu sekarang ini pertarungan Zoro melawan King pada akhirnya benar-benar terjadi Hal itu bermula dari manga chapter 1022, di mana Zoro yang telah pulih melancarkan tebasan kepada King dan membuat King terkapar di tanah Kemudian, pada manga chapter 1023, mereka berdua mulai beradu serangah Zoro harus mengerahkan seluruh kemampuan yang dia miliki Besar kemungkinan, dalam pertarungan melawan King, pedang Enma akan menjadi pedang hitam permanen Sehingga kualitas dari pedang tersebut akan semakin bagus Pertarungan Zoro melawan King juga menjadi semakin menarik bukan hanya karena adegan pertarungannya saja Tapi, ada juga informasi-informasi penting yang akan diketahui selama pertarungan mereka berjalan Dalam manga chapter 1023, ketika sedang mengamati Zoro yang bertarung Kawamatsu dan Hyogoro membicarakan soal Shimosuki Ushimaru Menurut mereka berdua, Zoro memiliki kemiripan dengan Ushimaru, mulai dari fisik sampai gaya berpeda Pada masa lalu, Ushimaru terkenal sebagai seorang pendekar pedang hebat dan juga keturunan dari Ryuma, sang dewa peda Uniknya, pedang susui milik Ryuma yang dianggap harta keramat Wano Kuni dimiliki oleh Zoro Dan pada akhirnya dikembalikan ke Wano Kuni setelah ditukar dengan pedang Enma Bagi Kawamatsu, hal tersebut semacam permainan takdir dan fakta menarik lain adalah ternyata Ryuma juga seorang samurai bermata satu Dari pembicaraan Kawamatsu dan Hyogoro, mereka mengindikasikan ada hubungan tertentu antara Zoro dengan Ushimaru dan Ryuma Sampai sejauh ini, kisah masa lalu Zoro masih memiliki banyak misteri Dan sepertinya, dalam Ark Wano Kuni akan banyak mengungkap masa lalu Zoro Telah dikonfirmasi bahwa desa Shimotsuki yang merupakan kampung halaman Zoro Merupakan desa yang didirikan oleh orang-orang Wano Kuni Berdasarkan SBS Vol. 96, diketahui pada 55 tahun yang lalu Seorang samurai sekaligus pembuat pedang terkenal yang bernama Shimotsuki Kozaburo Bersama beberapa orang lain meninggalkan Wano Kuni Kozaburo dan kawan-kawan menjalani petualangan besar hingga mereka tiba di suatu tempat di wilayah East Blue Di tempat tersebut, penduduk setempat sedang terlibat masalah akibat olah para bandit gunung Kozaburo dan kawan-kawan pun menyelamatkan para penduduk di sana Kemudian mereka mengajari para penduduk cara menggunakan pedang Karena banyak orang di tempat itu yang tertarik dengan teknik berpeda Kozaburo dan kawan-kawan pun memutuskan untuk tinggal di sana dan mendirikan desa Shimotsuki Sebagai informasi, Koushiro yang merupakan guru Zoro adalah anak dari Kozaburo Yang berarti Kuina merupakan cucu dari Kozaburo Shimotsuki Kozaburo adalah orang yang membuat pedang enma Dan sekarang pedang enma dimiliki oleh Zoro Fakta menarik ini membuat semua hal yang berkaitan dengan masa lalu Zoro saling terhubung Zoro yang sangat kecil hidup di desa Shimotsuki Mungkin dulu bisa dianggap bahwa dia adalah anak penduduk biasa Namun, setelah banyak fakta terungkap Sepertinya Zoro ini bukan anak penduduk biasa Melainkan dia keturunan dari klan terkenal yang ada di Wano Kuni 20 tahun yang lalu, Shimotsuki Ushimaru dipenjara oleh Kaido Dan saat ini usia Zoro 21 tahun Itu berarti, pada saat Kaido mengacau di Wano Usia Zoro baru 1 tahun Ushimaru yang khawatir akan keselamatan Zoro Mengirim Zoro ke desa Shimotsuki Tempat tinggal Kozhiro Karena itulah saat Zoro masih kecil Orang tuanya belum pernah diperlihatkan Karena memang orang tua Zoro masih tinggal di Wano Kuni Zoro pun memakai nama panjang dari marga ibunya Yaitu Roronoa Sama halnya dengan Ace yang memakai nama panjang ibunya Yaitu Portgas Jika benar Zoro berasal dari keluarga Shimotsuki Itu berarti dia juga keturunan dari Shimotsuki Ryuma Zoro dan Ryuma memiliki beberapa kemiripan Dan menurut admin, Zoro adalah reinkarnasi dari Ryuma Sama seperti Luffy yang merupakan reinkarnasi dari Joy Boy Takdir Zoro tidak hanya sekedar menjadi pendekar pedang terkuat saja Tapi sama seperti Ryuma Dia akan diakui sebagai dewa pedang yang baru Beralih ke Sanji Pertarungan Sanji melawan Queen juga sedang terjadi Setelah time skip Sanji belum pernah mengalahkan musuh yang benar-benar kuat Dalam pertarungan 1 lawan 1 Kali ini adalah kesempatan bagi Sanji Untuk mengalahkan musuh yang hebat Karena Queen adalah orang yang memiliki kekuatan luar biasa Sebagai salah satu All Star Pertarungan melawan Queen tidak sekedar soal kekuatan fisik saja Tapi juga tentang teknologi Karena Queen merupakan cyborg dan Sanji memiliki right suit Berbicara tentang teknologi Queen mengatakan sesuatu yang menarik Saat melihat api di kaki Sanji Queen menduga kekuatan Sanji itu berasal dari suatu teknologi Sebab manusia biasa yang tidak memakan buah iblis Tidak bisa menciptakan api Hanya ras lunaria saja yang bisa melakukannya Tentu Sanji membantah perkataan itu Karena dia tahu dia adalah manusia biasa Bahkan dulu saat masih di jerma Sanji dianggap sebagai produk gagal Karena Sanji tidak memiliki kekuatan super Seperti para saudaranya Namun perkataan dari Queen Sepertinya menimbulkan misteri baru Sepertinya Finsmoke Judge memasukkan DNA khusus ke tubuh Sanji Hanya saja perkembangannya terbilang lambat Sehingga kekuatan itu baru bangkit ketika Sanji sudah dewasa Sanji mengaku tubuhnya terasa aneh Setelah dua kali memakai red suit Sepertinya red suit memicu kekuatan dalam diri Sanji Untuk semakin bangkit Jadi Jika dulu kekuatan Sanji yang bangkit Baru sebatas api di kaki saja Mungkin ke depannya akan lebih hebat lagi Zoro dan Sanji benar-benar memiliki takdir yang luar biasa Mereka berdua sangat cocok Menjadi sayap bagi Luffy Sang Raja Bajak Laut Masa Depan Nah itu tadi Teori admin tentang Misteri besar pada tubuh Zoro dan Sanji Yang akan terungkap dalam pertarungannya melawan King dan Queen Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Terawakun Syambles Terima kasih